apa kabar kembali lagi di korea food hari ini bukan saya sendiri ya aku saya ajak teman-temannya hari ini kita kumpul kita mau masak gimpa ini ini buat nasi dulu biasanya kasih garam minyak bijen kalau minyak bijen harus kasih biar wangnya sudah siap kalau gim dulu susah ketemu tapi sekarang di supermarket sudah ketemu dengan murah ya kemudian biasanya orang-orang bingung isinya gimpang tetapi masakan korea tidak terpatokan jadi harus masuk ini masuk itu tidak ada ini tadi kita buat salah ini juga bisa jadi bahan kalau di rumah di pulkas ada water bisa potong tipis-tipis itu siap ini timun tapi timunnya kita bikin tipis tapi kalau timun itu airnya hilangkan ya karena ini basah kemudian ini yang populer yang kita tiap hari makan ini otak-otak ini sosial tapi ganti tidak masalah kalau di rumah ada hand masukkan hand kalau di rumah lagi ada daging ya daging jadi ini semua ganti tidak masalah yang penting saya suka yang mana kemudian yang bagian suka pedas sampai boleh aduk dengan nasi juga boleh yang terakhir boleh kasih juga ya begini ya ambil nasi seperti ini ambil coba ambil taruh begini kemudian coba seperti saya tipiskan kayaknya kurang tinggi dengan kurang kalau pinggirnya kurang nanti jadinya gimana hasilnya di kemudian jangan ikut saya ya saya suka yang mana yang tidak suka jangan masukkan jadi saya suka teluruh biasanya teluruhnya tasak harus jadi ininya bawa jangan di tengah ya paling pojok ya pajang paling pojok paling depan suka yang mana ambil aku suka ini aku suka ini saya suka sambel siapa yang suka sambel siapa yang suka sambel ini ya diratakan ini pulungnya coba ini kan harus itu ini kayaknya di rumah rumah masak itu kan dia mau dia makan tapi apakah dia makan ajaanh makan itu ini loh kan jadi gini oke 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 Berhenti pakai garis organisasi nanti kalau nggak nggak leke waktuedes bedahi dibuang pojok Wah, punya yuk Ini suka makan Ini juga raksasa Ini cantik Ini dua yuk ini suka raksasa Ini lebih enaknya Pakai tangannya Biasanya minyak bijaknya Kasih begini Kemudian Biasanya seperti ini Saya kasih ya Yang satu tangan aja ya Kan langsung licin kan Iya Seperti ini Kemudian Coba potong Potongnya gak boleh tekan Kalau tekan Dan ini rusak semua Dari atas Gergaji Jangan sampai perunnya kebukanya Gergaji Coba Akunya bentuknya seperti ini Gergaji Gergaji Yang penting Gergaji Kalau kita ke rumah makan sushi Biasanya dipilih Orangun Coba anak Jangan lupa like, share dan subscribe kata-kata mayang bang timburlah yang tanah berubah itu menjadi menjadi siap dibangun ya tasat gimana jadi bawahnya harus kalau misalnya udah siap ininya sisa tidak apa-apa nanti malam pakai lagi tidak masalah kemudian sambelnya sambelnya harus wajib pisau nya ngantir ya yang sudah selesai langsung potong biar pisau yang yang pisau kecil kayaknya kurang begitu bisa harus pakai yang ini misu tasat gergaji ingat gergaji bukan potong itu yang normal tadi yang merasakan jangan terlalu tekan nanti tambah sobat ayo coba potong lalu masukkan potongnya gergaji waaah kita bagus ayo saudara penonton inilah hasil dari kami hari ini kita semua masak itu namanya apa gimpak hari ini gimpak yang enak ini hasilnya masakan korea tidak susah ya salam muda ya iji koreaku maku korea hadir uang yang ada ada